Oh I got lost on the way to you, in an orange sky, by the ocean blue, every month loves, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Sosok Toyota Alfa Turbo 2023 yang peluncurannya diundur. Kabar terbaru datang dari Toyota Alfa Turbo, beberapa media Jepang mengatakan hal itu saat debut SUV terbaru Toyota yang akan mulai debut pada Mei tahun 2023. Pabrikan secara resmi telah menginformasikan dealer Toyota di Jepang akan beralih dari generasi ketiga ke generasi yang akan debut pada Mei tahun 2023, tulis situs yang dikutip kreatif 311. Tanggal 29 Agustus tahun 2022. Ini adalah sedikit perubahan informasi dari yang semula seharusnya diluncurkan pada akhir 2022 dan unit akan dikirimkan pada awal 2023, diundur sekitar 6 bulan, terutama di pasar Jepang. Meski ada perubahan rencana, bukan berarti pengembangan Toyota Alfa Turbo terhenti. Merujuk pada gambar render Speeder 7, desain Toyota Alfa Turbo mengalami sedikit perbaikan dibandingkan gambar render sebelumnya. Dari segi desain, siluet eksterior Toyota Alfa Turbo mirip dengan Alfa generasi sebelumnya, ekspresi wajahnya sedikit aneh, yang artinya tidak familiar saat ini. Ini karena terlihat lebih tajam pada panel Alfa 2023, ada detail desain lainnya, seperti grill dan lekukan tajam di bagian atas kap, serta diffuser yang kini terlihat seperti kotak bersudut. Selain itu, laman tersebut juga menyatakan jika ada perubahan lain pada desain pintu, jendela segitiga di bagian depan akan diperbesar untuk meningkatkan visibilitas. Terima kasih telah menonton! Kebocoran internal lainnya desain panel menggunakan banyak trim horizontal untuk menypercantik tampilan, intinya ubahan terbaru pada Alfa cukup signifikan dibandingkan model lama. Untuk informasi lebih lanjut, Toyota Alfa Turbo 2023 juga akan menggunakan platform TNGAK, seperti halnya Lexus RX baru, oleh karena itu bobotnya harus lebih ringan. Lebih lanjut, mobil Sultan ini disebut-sebut akan bertukar mesin yang mirip dengan Lexus RX 2023 dan Toyota Crown terbaru, mulai dari mesin 3.5 V6 hingga mesin 2.4 liter turbo konsumsi BBM, lebih irit. Mesin 2.5 liter turbo milik Alfa diklaim mampu menghasilkan tenaga 286 BHP dan torsi puncak 429 Nm. Kemudian juga dimungkinkan untuk memilih mesin lain yaitu hybrid 2.5 liter, teknologi hybrid ini dipadukan dengan drive A4 generasi terbaru. Apakah Toyota Alfa Turbo segera hadir di Indonesia? Mungkin iya, mengingat banyak peminat MPV mewah seperti Alfa di Indonesia, namun tentunya baru akan tersedia setelah peluncurannya di Jepang pada pertengahan tahun 2023 nanti. Terima kasih telah menonton! Sebelum lahirnya Toyota Alfa Turbo yang cukup terkenal di Indonesia, Toyota Alfa generasi ketiga sudah dipasarkan. Model ini hadir dalam beberapa varian seperti 2.5 Ghz dengan harga Rp 1.577.900.000, 3.5 Ghz dengan harga Rp 1.303.700.000, dan varian 2.5 Ghz dengan harga Rp 1.147.200.000. Jadi kalau mau tahu harga Alfa Turbo sepertinya tidak jauh dari yang 3.5 Ghz. Ada kemungkinan kisarannya lebih dari Rp 1.6 miliar. Tonton terus car 2 channel untuk mendapatkan informasi terkini otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Kar 2 channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!